Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini saya mau menyampaikan good news buat kita sekalian yang terambil dalam kitab kejadian pasal 39 ayat yang kedua dengan judul Yusuf menjadi orang yang berhasil tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggalah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu Saudara apa sih kunci keberhasilan seseorang? ada orang yang berkata kunci keberhasilan seseorang adalah karena dia memiliki IQ yang tinggi kunci keberhasilan seseorang itu karena dia punya relasi yang banyak bahkan ada orang yang berkata bahwa kunci keberhasilan seseorang karena dia waktu melamar pekerjaan nyogok sama pemimpin perusahaan kasih uang sama pemimpin perusahaan maka ada istilah money rule saudara tetapi kita lihat apa yang dialami oleh Yusuf apa yang terjadi dalam diri Yusuf Yusuf orang yang berhasil di rumah Tuhannya yang bernama Potiphar kita tahu bahwa Yusuf saat itu menjadi budak di rumah orang Mesir itu tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil jadi kata kunci yang pertama yang membuat Yusuf itu berhasil adalah karena Tuhan menyertai Yusuf manusia boleh merencanakan manusia boleh membuat program tetapi Tuhan yang menentukan segala sesuatu dan kata kunci yang kedua adalah orangnya rajin Yusuf adalah orang yang rajin dan saya percaya orang yang rajin saudara akan berhasil di dalam kehidupannya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian amin Terima kasih đã menonton! Terima kasih.